Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Cina adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Salah satu faktor yang membuat ekonomi Cina besar adalah sektor industrinya. Di antara banyaknya industri yang ada di Cina, industri pembuatan kapal Cina, ternyata menguasai pasar pembuatan kapal global. Berikut ini adalah teknologi Cina dalam pembuatan kapal. Pada tahun 1958, Mao Zedong berencana mengubah Cina menjadi negara industri dengan proyek ambisiusnya yang disebut dengan program lompatan jauh ke depan. Namun, banyak dari upaya ini gagal karena perencanaan yang buruk. Kemudian, pada tahun 1978, Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong sebagai pemimpin Cina. Dia menggagas reformasi Cina yang bernama Gai GKI Fang. Di antara programnya adalah melakukan empat pilar modernisasi pada sektor pertanian, industri, teknologi, serta pertahanan. Pada Juli 1982, Cina State Shipbuilding Corporation, CSSC, didirikan. CSSC ini bertugas untuk memodernisasi semua industri perkapalan Cina, serta mengkoordinasikan semua pemilik galangan pembuat kapal agar fokus membuat kapal pelayaran komersial. Kemudian, CSSC merger dengan Cina Shipbuilding Industry Corporation menjadi Cina Shipbuilding Group pada tahun 2019. Cina Shipbuilding Group ini memiliki lembaga riset, unit bisnis, serta perusahaan sebanyak 147 entitas dengan total pekerja sebanyak 310 ribu orang. Pada tahun 2020, Cina Shipbuilding Group menguasai pasar pembuatan kapal global hingga 40 persen, yang kemudian diikuti oleh pesaing terdekatnya, yakni Korea Selatan, dengan persentase sebanyak 31,5 persen. Sedangkan untuk total aset dari Cina Shipbuilding Group mencapai 1.600 triliun rupiah, sehingga menjadikannya sebagai perusahaan pembuat kapal yang terbesar di dunia. Salah satu anak perusahaan di bawah Cina Shipbuilding Group adalah Jiangnan Shipyard. Galangan kapal terbesar dan tertua di Cina ini didirikan pada tahun 1865. Galangan ini memiliki area dengan luas 10 km persegi, serta memiliki sekitar 20 ribu pekerja untuk membuat kapal dengan ukuran yang sangat besar. Jiangnan Shipyard ini menggunakan metode baru yang lebih cepat dalam membangun sebuah kapal besar. Selain itu, mesin untuk membuat kapal pada tempat ini juga telah mengalami modernisasi. Sebagai contoh, alat pemotong plat besi baja untuk membangun kapal mereka menggunakan plasma cutting machine. Dengan mesin pemotong ini, mereka dapat memotong plat dengan sangat cepat, akurat, serta presisi. Pada Jiangnan Shipyard juga terdapat mesin untuk membengkokkan plat baja. Plat tersebut biasanya digunakan untuk membuat bagian lambung, bau, serta buritan kapal. Mesin yang bernama 3D CNC Plate Bending Machine ini merupakan mesin 3D pembengkok plat baja yang pertama di dunia. Mesin tersebut dijalankan menggunakan perhitungan secara software khusus dengan komputer. Penggunaan 1 buah plate bending machine ini setara dengan 54 orang pekerja. Selain itu, mesin ini terbukti mampu meningkatkan produksi sebanyak 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional. Setelah plat baja dipotong dan dibengkokkan, plat akan masuk ke dalam proses pengelasan. Untuk mempercepat proses ini, mereka menggunakan Submergate Arc Welding, SAW. Ketika proses pengelasan, mesin pengelas tidak akan menimbulkan percikan api. Hal ini bisa terjadi karena busur listrik terjadi di bawah rendaman pasir silika yang berfungsi sebagai flux. Penggunaan mesin ini juga terbukti dapat meningkatkan tingkat produktivitas hingga 3 kali lipat. Dengan kecanggihan alat pada Jiangnan Shipyard, beberapa waktu yang lalu galangan kapal ini memproduksi kapal kontener yang terbesar di dunia. Kapal kontener yang dibuat di Jiangnan Shipyard ini memiliki panjang 400 meter, lebarnya 62 meter, serta memiliki berat 220 ribu ton dan berkapasitas 23 ribu teu. Kapal kontener ini memiliki mesin dual fuel yang dapat ditenagai dengan LNI atau gas alam cair. Kapal ini dibuat untuk perusahaan perkapalan dari Perancis yang bernama CMACGM. Jiangnan Shipyard ini mendapatkan kontrak untuk membuat 8 kapal kontener yang super besar ini. Meskipun kapal kontener tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, namun ternyata kapal ini hanya dikendalikan oleh 26 kru kapal saja. Hal ini dikarenakan sistem yang ada pada kapal sudah dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang mana satu orang kru kapal dapat mengendalikan beberapa sistem sekaligus. Sedangkan untuk mesin yang digunakan pada kapal ini adalah dual fuel low speed engine wind GDX-92DF yang dibuat sendiri oleh Cina. Mesin ini terbukti mampu mengurangi emisi karbon hingga 20% dan sulfur oksida hingga 99%. Kapal kontener yang dibuat ini memiliki tangki kargo yang bernama Mark III yang berguna untuk penyimpanan bahan bakar LNI berkapasitas 18.600 m3. Di dalam tangki kargo tersebut, LNI akan dikonversi dalam bentuk cair dengan cara diberi suhu minus 163 derajat Celcius. Ketika dalam bentuk cair, volume LNI akan berkurang hingga 620 kali sehingga membuat tempat penyimpanan menjadi lebih efisien. Lalu, saat kapal kontener berlayar, maka LNI dalam bentuk cair akan dipanaskan sehingga menjadi bentuk gas. Gas LNI itu kemudian akan masuk ke generator serta mesin kapal yang kemudian menggerakkan baling-baling kapal sehingga kapal dapat bergerak. Mesin Wing GDX-92DF yang dipakai oleh kapal ini dikembangkan oleh Winterthur Gas Diesel yang merupakan anak cabang dari CSSC yang kemudian dibangun oleh Shanghai Mitsui Ship Building Diesel Engine. Mesin ini merupakan merin internal combustion engine yang terbesar di dunia dan ukurannya ini sama seperti luas lapangan basket. Mesin Wing GDX-92DF memiliki tinggi 16 meter. Tingginya ini sama dengan tinggi bangunan 5 lantai. Sedangkan untuk beratnya adalah 2.100 ton dan memiliki tenaga output sebesar 64.840 kilowatt. Silinder piston pada mesin ini juga berukuran sangat besar, yaitu dengan diameter 1 meter, untuk panjangnya 4 meter, kemudian beratnya 5 ton. Silinder piston ini merupakan silinder piston mesin kapal yang terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, crankshaft pada mesin ini juga merupakan crankshaft mesin kapal yang terbesar di dunia. Crankshaft tersebut memiliki berat 488 ton serta memiliki panjang 24 meter. Selain itu, pembuatan mesin Wing GD ini juga menghabiskan waktu yang tidak sedikit serta dikerjakan oleh 3.125 orang pekerja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!